Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK. Maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Setelah perjanjian pelindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditantatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap pelindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya, pada kenyataannya, wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023, LPSK telah melaksanakan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan pelindungan kepada saudara RE. Jadi keputusan ini didasari pada ketentuan pasal 32 huruf C undang-undang 13 tahun 2006. Terima kasih telah menonton!